Sejengkal tanah sepercik darah jilid 16. Resi Mahapati Kibuyut Pranamaya berkata sambil tersenyum. Wah, bagus sekali nama itu. Dan Jakapati menjadi Resi Mahapati. Baiklah Resi Mahapati, doa restuku menyertaimu. Ketahuilah bahwa kami pun akan pindah ke Daha, mencari suatu tempat yang tepat di sana. Kita akan saling bertemu di sana dan mudah-mudahan kita akan dapat saling bantu Resi Mahapati Girang mendengar bahwa gurunya juga akan pindah ke Daha, akan tetapi, karena para Resi sudah menantinya di dataran pantai, dia pun berpamit dan meninggalkan goa itu, diikuti pandang Matuki Kibuyut Pranamaya. Setelah Resi Mahapati pergi, kakek itu menganggukan Gukdun berkata kepada dua orang datuk itu. Kalian lihat saja, muridku itu kelak akan dapat melangkah jauh dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Dia amat cerdik, dan ilma kepandainya juga mendalam beberapa hari kemudian, Kibuyut Pranamaya dengan enam orang pelayannya, diikuti oleh Gagakulung dan Nidideh Sawitri, juga meninggalkan goa siluman, menuju ke Daha. Mereka itu bagaikan bayangan siluman-siluman yang berangkat untuk menyebar malapetaka di antara manusia. Gowa siluman itu menjadi semakin sunyi dan semakin angker setelah kini tidak lagi berpenghuni pemuda itu tampan bukan main. Usianya sekitar 30 tahun atau bahkan jauh lebih muda. Kulitnya kuning bersih dan sepasang matanya bersinar seperti bintang kejora, kadang-kadang sepasang metu itu mencorong seperti macu harimau di tempat gelap. Tubuhnya tidak berapa besar. Bahkan tergolong kecil ramping, namun dalam langkahnya terkandung kegagahan. Pakaiannya sederhana, seperti pakaian seorang pemuda dusun, namun melihat wajah dan sikapnya, orang akan menduga bahwa tentu dia bukan seorang pemuda sembarangan. Juga sepasang metu itu bukanlah metu seorang pemuda dusun yang sederhana. Akan tetapi, gadis remaja yang berjalan di sisinya juga luar biasa cantiknya. Kulitnya agak gelap, akan tetapi hitam manis, dengan dagu merunting dan matanya jeli bersinar-sinar penuh gairah hidup. Mulut yang bibirnya merah basah itu selalu tersenyum, lah seorang gadis yang lincah, jenaka dan penuh gairah. Pakaiannya juga seperti seorang gadis petani, akan tetapi, gadis berusia 17 tahun ini juga tidak patut menjadi seorang gadis dusun. Seolah-olah tingkah dan wibawanya tidak seperti seorang gadis yang bodoh dan sederhana. Mereka berdua berjalan perlahan di dalam hutan itu. Tiba-tiba pemuda itu memegang legan si gadis, mulutnya diruncinkan. S-S-H-H-H-H, dia memberi isarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara. Gadis itu pun menutup mulutnya dengan tangan, lalu ikut melirik ke kanan karena ia melihat pemuda itu menoleh ke kanan. Benar saja, ada seekor kijang muda berjalan tak jauh dari situ, di antara semak-semak. Saking gembiranya, gadis itu menunjuk dengan jari tangannya dan berbisik. Itu di sana, sedikit suara ini sudah cukup bagi Seng Kijang yang memiliki pendengaran amat peka. Tadi binatang itu tidak mengetahui kedatangan mereka karena arah angin datang dari depan, akan tetapi begitu gadis remaja itu berbisik, binatang itu mendengarnya dan sekali bergerak, tubuhnya yang ramping itu telah meloncat dengan cepat bukan main. Akan tetapi, pemuda tampan itu menggerakkan tangannya dan nampak sinar terang menyambar. Kijang itu yang sedang melompat dan masih berada di udara, lalu terpelanting dan terbanting roboh, berkelojotan sebentar lalu diam pemuda itu menggandeng tangan Seng Gadis Remaja. Mereka berlari mengbampiri dan ternyata Kijang itu telah mati dengan dada ditembusi sebatang bambu runcing yang tadi dia lontarkan. Akan tetapi ketika pemuda itu menjulurkan tangan hendak meraba, dia berseru, ihaha dan menarik kembali tangannya. Melihat pemuda itu terkejut, gadis yang lincah tadi memandang heran dan bertanya ada apakah, Mbak Kayu Wulan pemuda itu sebenarnya adalah Pulan Sari yang menyamar sebagai pria, sedangkan gadis lincah itu adalah Putri Gayatri. Seperti kita ketahui, Wulan Sari terpaksa mengajak Gayatri minggat dari Istana Daha ketika Seng Prabu Jayakatwang memaksa agar Gayatri malam itu melayaninya, baik dengan sukarela maupun dipaksa. Karena tidak melihat lain jalan untuk menyelamatkan Seng Putri, terpaksa Wulan Sari mengajaknya minggat. Ia juga merasa tidak suka kepada Raja yang kini seolah mabuk kemenangan dan mengandalkan kekuasaan itu, maka sambil mengajak dia Gayatri melarikan diri, ia pun membawa tombak pusak kaki ageng Pejanir malam bersamanya. Wulan Sari mengajak Gayatri melarikan diri ke utara, menyusuri sepanjang sungai berantas, lalu mempergunakan perahu terus mengikuti aliran sungai yang makin ke utara semakin membesar itu. Setelah melakukan perjalanan dengan perahu berhari-hari lamanya, ketika perahu memblok ke timur, Wulan Sari mengajak Gayatri melanjutkan perjalanan dengan kaki, terus ke utara sampai jauh meninggalkan tapal batas ke diri dan memasuki tapal batas tuban. Dengan menyamar sebagai seorang pria dengan nama Bambang Wulan Doro dan adiknya perempuan yang diberi nama Pusparasmi. Mereka tinggal mondok di rumah seorang janda tua di Dusun Kalasan. Dengan simpanan barang perhiasan mereka, kedua orang ini mampu hidup serba cukup di Dusun itu. Janda tua itu sama sekali tidak tahu bahwa Bambang Wulan Doro sesungguhnya seorang wanita cantik. Juga sama sekali tidak pernah menduga bahwa Pusparasmi adalah Seng Puteri Diah Gayatri. Merasa aman dalam persembunyian mereka, Wulan Sari kadang-kadang mengajak Puteri Gayatri untuk berburu binatang di hutan seperti yang mereka lakukan pada hari itu. Tentu saja tombak pusaka Kia Geng Tejanir malah telah disembunyikan oleh Wulan Sari. Tidak mau ia menyimpan pusaka itu sembarangan. Ia menyembunyikan pusaka itu di dalam pohon beringin, di puncaknya, diikatkan pada batang pohon itu dengan erat. Takkan ada seorang pun menduga pusaka itu disimpan di sana, dan tidak kelihatan dari bawah. Juga tidak ada babaya ketahuan orang karena tidak ada penduduk dusun berani memanjat pohon beringin yang tua dan besar itu. Bukan takut karena tingginya melainkan takut karena sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan umum mereka menganggap pohon beringin, apalagi yang besar dan tua, sebagai pohon keramat. Demikianlah, pada hari itu Wulan Sari dan Gayatri memburu binatang. Wulan Sari yang memiliki kesaktian itu hanya memergunakan senjata sebatang bambu runcing, bambu kuning yang kecil dan kuat. Dan dengan lontaran bambu runcing ini ia sudah berhasil merobohkan seekor Kijang muda. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia hendak menjamah Kijang itu, melihat sesuatu pada leher binatang itu sehingga ia menarik kembali tangannya dan mengeluarkan seruan kaget. Teguran Gayatri, yang menyebutnya Mbak Kayu Wulan membuat ia semakin kaget dan cepat ia menangkap lengan puteri itu dan berbisik. Awas, jangan sebut aku Mbak Kayu, ada orang di sini, ketika puteri itu memandang semakin heran, Wulan Sari atau Bambang Wulan Doro menudingkan telunjuknya ke arah leher Kijang. Puteri Gayatri atau Pusparasmi memandang dan ia pun terbelalak. Pada leher Kijang itu nampak menancap sebatang besi yang bentuknya segitiga runcing, dan benda itu menancap di leher Kijang sampai masuk semua, yang nampak hanya sedikit gagangnya dan ronce benang merah terjurai di leher binatang itu. Adikku Puspa, engkau berdiamlah di sini dan jangan bergerak. Ada orang lain di sini dan biarkan aku menghadapinya, kata Bambang Wulan Doro kepada adiknya. Pusparasmi maklum bahwa sekali ini ia harus bersandiwara, maka ia pun menjawab, baklah, kakang Wulan Doro Bambang Wulan Doro siap menghadapi segala kemungkinan. Dia berdiri dengan kaki terpentang lebar, kepalanya bergerak ke kanan-kiri, matanya melirik kesekeliling dan sikapnya waspada. Tak lama kemudian, terdengar suara orang, suara yang agaknya terkejut dan terheran. Dengan gerakan cepat, Bambang Wulan Doro membalikan tubuhnya, siap menghadapi segala kemungkinan, sedangkan Pusparasmi juga memutar tubuhnya. Kedua orang gadis ini terkejut dan memandang terheran-heran kepada pemuda yang berdiri di depan mereka. Seorang pemuda yang aneh bentuk pakaiannya. Baju lengan panjang dan celana itu berwarna biru tua, kakinya dari lutut ke bawah dibelit kain tebal kuning dan kakinya bersepatu. Rambutnya panjang digelung dan diikat ke atas. Wajah pemuda itu tampan, hanya sepasang matanya sipit dan kulit mukanya kekuningan walaupun gelap karena banyak tertimpa sinar matahari. Tubuhnya tinggi tegap. Meta yang sipit itu bersinar tajam, nampak tabah, apalagi karena dilindungi sepasang alis yang hitam tebal. Akan tetapi mulut itu tersenyum ramah dan aneh. Sebagai seorang putri raja, Pusparasmi pernah melihat utusan dari negara Cina, maka begitu melihat pemuda di depannya ini, ia pun dapat menduga bahwa pemuda itu seorang Cina. Akan tetapi, Bambang Wulandoro belum pernah melihat bangsa itu, maka dia pun memandang heran. Sejenak, tiga orang itu saling pandang dan pemuda Cina itu lalu memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada. Dia tersenyum dan ketika dia mengeluarkan suara, ternyata dia dapat berbahasa daerah, walaupun logatnya aneh dan peluh, namun cukup dapat di mengerti. Maafkan saya. Ini, Kijang ini punya saya karena saya menjatuhkannya dengan senjata piau, senjata rahasia. Nah, itu masih nampak piau saya di lehernya. Pemuda itu memang seorang pemuda Cina dan dia bukan lain adalah Liu Yan, pendekar yang menjadi sute dari Kaoseng, seorang di antara tiga orang Panglima yang memimpin 200 ribu orang prajurit dari Tiongkok yang diutus oleh Kaisar Kubilai Khan untuk berlayar ke Jawa dan untuk menyerang Raja Kertanagara yang telah berani menghina utusan Kaisar, yaitu Panglima Mengki. Kaisar Kubilai Khan mengutus tiga orang Panglimanya, yaitu Xi Pei, Kau Seng, dan Ji Kao Mosu, memimpin 200 ribu orang prajurit berlayar ke selatan menuju Kerajaan Singosari. Di antara para perwira muda terdapat banyak pula orang Han, dan satu di antaranya adalah Li Ho Yan, seorang pendekar yang masih terhitung sute, adik seperguruan, dari Panglima Kau Seng. Ketika kapal-kapal dalam suatu armada besar itu berlayar ke selatan, mereka diserang angin ribut. Namun mereka telah siap menghadapi itu dan mereka membawa banyak ahli pelayaran sehingga pelayaran itu dapat lancar menuju selatan walaupun sebagian besar para prajurit yang biasanya hanya bergerak di darat, menjadi mabuk. Berhari-harian mereka itu bertiduran saja, tidak mau makan. Akhirnya, setelah armada sampai di Pulau Wiliton, armada itu dipecah. Jika Umosu berangkat lebih dulu dengan 500 orang prajurit dalam 10 buah kapal, sedangkan yang lainnya melalui Karimun Jawa menuju ke Tuban. Setelah tiba di Tuban, separuh dari bala tentara mereka mendarat, sedangkan yang separuh lagi melanjutkan pelayaran mereka ke arah timur di bawah pimpinan Panglima Sipai, menuju ke Sungai Sedayu menyusul pasukan yang berangkat lebih dulu dipimpin Jika Umosu. Mereka mendarat di muara Sungai Sedayu. Sebelum melakukan gerakan penyerbuan ke arah selatan, Panglima Sipai lebih dulu menyebar para matumatu untuk menyelundup dan mengamati keadaan. Dan mereka yang diselundupkan menjadi matumatu adalah orang-orang muda yang selain memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi, juga yang sudah dipersiapkan untuk pekerjaan ini maka mereka itu rata-rata sudah mahir berbahasa daerah. Di antara mereka itu terdapat liokyan. Dan pada hari itu tibalah dia di daerah Kalasan, sebuah dusun ditapal batas Tuban, dan karena perutnya terasa lapar dan dia berada di hutan, maka ketika melihat berkelebat ia seekor kijang yang lari tak jauh dari situ, dia cepat menyerangnya dengan senjata rahasia piau. Sambitannya tepat mengenai leher kijang dan dia melihat betapa kijang itu roboh dalam semak melukar. Maka, dia pun cepat mencari kijang itu dan bertemu dengan seorang pemuda tampan bersama seorang gadis Veng amat cantiknya. Maka, setelah memberi hormat, liokyan lalu mengatakan bahwa kijang itu miliknya karena dia telah membunuhnya dengan senjata piau yang masih menancap di leher binatang itu. Akan tetapi pemuda tampan itu mengerutkan alisnya dan suaranya terdengar ketus ketika dia berkata, Apa kau bilang? Bukan engkau yang merobohkan kijang ini, melainkan aku. Lihat bambu runcing itu. Aku yang melontarkan bambu runcing dan kijang ini mati karena adanya ditembusi bambu runcingku. Engkau enak saja mengaku aku. Ini adalah hasil buruanku. Liokyan memandang ke arah bangkai kijang itu dan matanya yang sipit agak dilebarkan. Sama sekali tidak disangkanya bahwa memang ada bambu kuning yang runcing menembus dada kijang itu dan tidak perlu diperdebatkan senjata mana yang lebih ampuh dan lebih pantas membunuh binatang itu. Piaunya hanya kecil saja, terbenam di leher kijang itu tidak lebih dari sejengkal. Akan tetapi bambu runcing itu menembus dari dada sampai ke punggung. Tadi, pandang matanya terpesona oleh gadis cantik jelita yang berdiri sambil tersenyum di situ maka dia kurang memperhatikan kijang yang menggeletak mati di antara semak-semak. Ah, binatang ini sungguh sial, mati di bawah serangan dua senjata. Tak dapat ku sangkal, sobat. Tombak bambumu lebih mutlak membunuh binatang ini. Akan tetapi kalau diteliti, jelas bahwa senjataku yang lebih dulu mengenai tubuh kijang ini, setelah itu barulah senjatamu yang mengenai nyawah, enak saja kau bicara tiba-tiba pusparasmi berseru dengan sikap galak. Ia maju dan bertolak pinggang, memandang kepada pemuda itu dengan meco bersinar-sinar. Apa buktinya bahwa senjatamu yang lebih dulu mengenainya? Yang jelas, senjata kakakku yang telah merobohkannya Hokyan memandang dan dia terpesona sampai lama tidak mampu dia menjawabnya. Sudah banyak dia melihat wanita cantik, akan tetapi selama hidupnya baru ini dia bertemu dengan seorang gadis yang begini cantik jelita dan manisnya. Kulit wajah sampai leher, pundak dan kedua lengannya begitu putih mulus tanpa cacat sedikitpun. Wajah itu demikian manis dan cantik, rambutnya panjang terurai ke belakang dan anak rambut yang halus melingkar-lingkar di dei. Sepasang mata yang seperti bintang dan biarpun ia sedang marah, namun kalau bicara matanya menari-nari dan bibirnya bergerak-gerak penuhkan tangan untuk dicumbu. Wajah yang seperti dalam. Dongeng saja. Semenjak kapalnya berlabuh di pantai Tuban dan dia mendarat bersama pasukan, kemudian dia ditugaskan sebagai matu-matu mencari berita, banyak sudah dia melihat wanita Jawa, akan tetapi belum pernah yang seperti ini. Seketika jantung dalam dada Hokyan seperti berhenti berdenyut dan dia terpesona, hanya memandang tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Hei, kenapa kau benong saja? Hayo jawab pertanyaan adikku Bambang Wulandoro membentak, juga diam-diam geli melihat tingkah pemuda asing itu. Sebagai seorang wanita, tentu saja ia dapat menduga bahwa pemuda asing ini terpesona oleh kecantikan dia Gaya Tri dan ia pun tidak merasa heran. Pemuda mana yang tidak akan terpesona melihat kecantikan Seng Putri itu? Di bentak seperti itu, Hokyan tersipu dan mukanya yang berkulit putih kekuningan itu berubah kemarahan. Eh, ahaha, begini. Bukan maksud saya hendak mencari keributan. Kalau memang kalian menghendaki kijang ini, silakan. Akan tetapi saya merasa lapar sekali, kalau boleh saya mendapatkan sebuah kakinya saja, kaki belakang berikut pahanya, atau boleh juga kaki depan, sudah cukuplah, sudah, tidak perlu banyak cakap. Jawab pertanyaanku tadi. Apa buktinya bahwa senjatamu yang lebih, dulu mengenainya pusparasmi mendesak? Begini, ah, mudah saja. Lihat, bambu runcing itu menusuk dari dada tembus ke punggung. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau kijang itu sedang berlari, tentu yang terkena tombak bambu itu bagian sisi, menembus ke sisi yang lain atau kalau tombak itu meluncur dengan lengkungan, maka yang tertusuk adalah punggungnya yang menembus ke dada bukan dari dada menembus ke punggung. Maka, jelas bahwa tentu kijang itu terlebih dahulu terkena senjata piyauku dan saking kaget dan iri, mungkin juga sekarat, dia melompat ke atas dan tubuhnya miring sehingga tepat. Dadanya disambar tombak bambu itu. Dengan demikian, maka senjata rahasiaku yang lebih dulu mengenai tubuhnya Bambang Wulandoro mengerutkan alisnya dan dia memandang bangkai kijang itu penuh perhatian. Diam-diam dia harus mengakui kebenaran alasan yang dikemukakan pemuda asing itu, dan dia menjadi penasaran sekali. Hem, sobat, apakah dengan demikian engkau hendak mengatakan bahwa lontaran bambu runcingku masih kalah hebat dibandingkan sambitan senjata rahasiamu itu pemuda itu menggeleng kepala dan tersenyum? Ah, tidak, maksudku bukan begitu, akan tetapi Bambang Wulandoro sudah mencabut bambu runcingnya dari tubuh kijang. Ambil senjata rahasiamu itu dan kita boleh buktikan, sambitan siapa yang lebih jitu tantang Bambang Wulandoro. Lihok yang teringat akan tugasnya. Dia tahu betapa tidak baiknya kalau mencari permusuhan selagi dia menjalankan tugas penting itu. Apalagi dengan pemuda tampan itu adalah kakak dari gadis yang seperti bidadari itu? Tidak, dia sama sekali tidak ingin mencari permusuhan. Akan tetapi, sebagai seorang pemdekar, dia sudah merasa amat tertarik melihat betapa bambu runcing itu tepat mengenai dada kijang dan menembus ke punggung. Juga ketika pemuda tampan itu tadi mencabut bambunya, pemuda itu tidak mempergunakan tenaga kasar dan diam-diam dia pun terkejut, menduga bahwa orang ini tentu bukan orang sembelarangan. Dia merasa tertarik dan ingin sekali melihat sendiri betapa hebatnya orang itu melontarkan tombak bambunya. Maka, dia pun mencabut piau yang masih menancap di leher kijang. Biar kubuatkan sasarannya tiba-tiba pusparasmi berseru dan ia sudah berlari kecil menuju ke sebuah pohon besar. Di batang pohon besar itu ia menempelkan sebatang daun sirih, lalu ia menghampiri lagi mereka. Bambang Wulandoro mengangguk. Dari sini, jaraknya cukup dan daun itu pun cukup kecil. Hendak kulihat sampai di mana kejituan sambitanmu dengan senjata rahasia itu. Nah, sambitlah daun yang menempel di batang pohon itu sebetulnya, dalam keadaan biasa, Hokyan bukan seorang pemuda yang suka menyombongkan kepandainya. Dia sudah mempelajari penggunaan piau secara mahir sekali dan belum pernah dia sengaja mempertontonkan kepandainya ini di depan orang lain. Akan tetapi sekali ini, selain untuk menyambut tantangan pemuda tampan itu, juga dia secara tiba-tiba saja ingin memamerkan kepandainya di depan gadis jelita seperti bida dari itu. Baiklah, lihat piau ku dengan gerakan tiba-tiba dan sangat cepat, tangannya bergerak dan nampak sinar merah meluncur cepat ke arah pohon, dan tahu-tahu senjata piau itu telah menancap di pohon tepat di tengah daun sirih, menembus daun dan menancap dalam. Tinggal sisa sedikit gagang piau yang berada, di luar kulit batang pohon. Hebat, puspa rasmi berseru dan bertepuk tangan memuji. Gadis ini memang memiliki watak yang terbuka dan langsung saja ia memuji karena ia merasa kagum sekali. Melihat gadis seperti bida dari itu bertepuk tangan memuji, Hokyan merasa seolah-olah, kepala dan dadanya menggelembung besar seperti balon karat ditiup. Bambang Wulandoro mengangguk-angguk, diam-diam dia pun kagum, bukan hanya oleh ketepatan bidikan pemuda itu, melainkan terutama sekali oleh kecepatannya menggerakan senjata rahasia itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau kalah. Basus, sekarang lihat kejituan bambu rancingku kata Bambang Wulandoro dan dia pun memidikan bambu runcing di tangannya, dipegangnya seperti memegang tombak dengan tangan di atas pundak, kemudian tiba-tiba dia melontarkan tombak itu dari belakang pundak ke depan. Sinar kuning Berkelebat ketika bambu kuning yang ujungnya runcing itu meluncur bagaikan kilat ke arah pohon. Cap, gagang tombak bambu itu bergoyang-goyang dan tergetar dan bambu menancap pada batang pohon, persis di tengah daun sirih dan kini senjata rahasia piaw tadi lenyap tertekan oleh hujung bambu ke dalam batang pohon, lenyap berikut roncing merahnya. Kembali pus parasmi bertepuk tangan memuji. Engkau hebat, kakang Wulandoro soraknya. Lihokyan juga mengangguk-angguk dengan penuh kagum. Pemuda Jawa yang amat tampan ini sungguh memiliki ilmu kepandayan ven hebat. Bambang Wulandoro yang merasa menang karma bambu runcing itu tepat mengenai senjata lawan sehingga senjata rahasia yang kecil itu lenyap ke dalam batang pohon, sogera ia menghadapi hokyan dan bertanya, Nah, bukankah bambu runcingku lebih menang dibandingkan senjatamu itu tadinya liokyan tidak ingin bersih tegang, akan tetapi nada suara yang mengandung ketinggian hati dan kemenangan itu sempat membuat hati mudanya penasaran. Ia memberi hormat dan berkata dengan lembut, Sobat, memang ilmu melontarkan tombak bambu itu sungguh hebat. Akan tetapi terlalu lambat. Dibandingkan dengan piyauku, maka tombakmu itu jauh kalah cepat penggunaannya. Kalau engkau sedang menarik tombak itu ke belakang pundak, piyauku sudah meluncur mengenai sasaran. Itulah kelebihan senjataku Bambang Wulandoro menjadi marah mendengar pemuda asing ini belum juga mau mengakui keunggulannya. Begitukah? Engkau masih merasa lebih hebat dariku? Kalau begitu, Sobat asing, majulah dan mari kita coba-coba mengadu kepandaian berkata demikian, Bambang Wulandoro. Memasang kuda-kuda dan siap berdiri di depan pemuda asing itu. Hok yang cepat menggerak-gerakan tangan kanan menolak Sobat, Aku datang ke sini bukan untuk mencari permusuhan tanpa sebab. Kalau engkau hendak mengambil kijang itu, silakan, dan kalau engkau tidak mau memberi bagian sedikit kepadaku juga tidak mengapalah. Akan tetapi aku tidak ingin bermusuhan, tidak ingin berkelahi Bambang Wulandoro menurunkan kedua angannya dan berdiri tedak. Hem, siapa yang mengajak bermusuhan dan siapa yang mengajak berkelahi? Aku hanya ingin menguji kepandaianmu. Kalau engkau memang memiliki kepandaian tinggi dan lantas menjadi sahabat, aku akan memberi bagian daging kijang. Sebaliknya kalau engkau hanya seorang pembual dan pengganggu saja, engkau boleh pergi tanpa bagian daging kijang. Nah, sekali lagi aku tantang kau untuk mengadu ilmu kepandaian? Majulah, kecuali kalau kau takut. Aku tidak akan memaksa orang yang takut sepasang metah yang sipit itu berkilat. Kelemahan seorang pendekar tersentuh, dan hal ini memang disengaja oleh Bambang Wulandoro yang cerdik. Pendekar manapun di dunia ini akan bangkit kalau disebut pengecut atau penakut. Demikian pula Hokyan. Alisnya yang tebal berkerut dan dia pun memandang kepada Bambang Wulandoro dengan pandang matah, tajam, takut. Aku, takut. Sobat, apakah kau hanya akan menguji kepandaian? Tidak ada dendam kebencian sebagai musuh. Yakinkah hatimu? Kalau benar demikian, dengan senang hati aku akan melayanimu bertanding. Akan tetapi kalau dalam hatimu ada dendam kebencian, aku akan mundur karena aku tidak ingin berkelahi, tidak ingin mencari musuh. Bambang Wulandoro mulai merasa suka kepada pemuda asing ini. Seorang pemuda yang pandai menyembunyikan kepandaian di balik sikap yang rendah hati. Aku yakin, sobat, marilah, aku ingin sekali mengenai ilmu silatmu katanya dan kembali ia memasang kuda-kuda. Li Hokyan merangkap kedua tangan depan dada, kepalan kanan digenggam menempel pada telapak tangan kiri yang dibuka, lalu tiba-tiba kedua kakinya dipentang lebar, kedua lutut ditekuk, tangan kanan dia cungkan ke atas, yang kiri ke bawah, lalu kedua lengan itu perlahan-lahan bergerak ke kanan-kiri, terentang seperti sikap seekor burung hendak terbang. Sepasang matu yang indah dari Bambang Wulandoro bersinar, wajahnya berseri dan dia pun sudah menerjang ke depan sambil berseru, lihat seranganku. I read it. Tangan kanannya menyambar, dengan jari tangan terbuka menempiling ke arah pelipis kiri kepala lawan. Melihat tamparan yang datang dengan dihului sambaran angin pukulan yang dasyat itu, Hokyan terkejut dan cepat dia mengelak dan melangkah mundur. Namun, lawannya tidak memberi kesempatan, susulan tangan kiri yang terbuka menghantam ke arah dadanya. Sekali ini, untuk mengukur tenaga lawan. Hokyan menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk dua buah lengan beradu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang sampai tiga langkah. Dua orang muda itu terkejut dan saling pandang, kini kekaguman terpancar dari pandang mati mereka. Akan tetap di samping kekaguman mereka atas kekuatan lawan, bukan kekuatan tenaga otot melainkan tenaga dalam yang terasa sekali dalam adu lengan tadi, ada pula perasaan penasaran mengganjal di hati Bambang Wulandoro. Lihat serangan bentaknya lagi dan kini dah menyerang setelah menggosok-gosok kedua telapak tangan. Serangannya cepat dan ketika Hokyan mengelak, dia terkejut bukan main, karena ada hawa panas menyambar bersama pukulan itu, dia tidak tahu bahwa Bambang Wulandoro telah mempergunakan aji kesaktiam segoro umum, yaitu ilmu pukulan yang mengandung hawa panas. Tahulah Hokyan bahwa lawannya benar amat tangguh dan memiliki ilmu yang membuat pukulannya mengandung hawa yang panas, seorang lawan yang telah memiliki sinkang, tenaga sakti, yang ampuh. Maka, dia pun mengeluarkan ilmu silatnya yang membuat tubuhnya bergerak cepat, berloncatan ke sana-sini menghindarkan setiap sambar tangan lawan sambil kadang-kadang membalas dengan pukulan yang tidak kalah hebatnya. Setelah lewat 30 jurus, tiba-tiba Bambang Wulandoro mengeluarkan teriakan, melengking dan tangan kirinya menyambar dasyat bukan main, itulah aji gelap sewu yang amat berbahaya, yang terpaksa dikeluarkan olehnya karena dia merasa kewalahan untuk dapat mengalahkan lawan yang memiliki gerakan gesit laksana monyet itu. Tamparan yang dasyat itu tidak mungkin dapat dilakan, maka Hokyan lalu menangkis sambil miringkan tubuhnya. Des, dia mampu menangkis sehingga terhindar dari tamparan maut, akan tetapi kekuatan aji gelap sewu sedemikian hebatnya sehingga Hokyan terhuyung ke belakang dan nyaris terbanting jatuh kalau dia tidak lekas berjungkir balik membuat poksai, salto, sampai tiga kali ke belakang. Begitu dia berdiri, pemuda ini cepat membungkuk dan memberi hormat. Hebat, sungguh engkau hebat sekali, sobat akan tetapi Bambang Wulandoro masih belum puas. Dia tidak ingin melukai lawan, dan melihat kegesitan lawan, dia percaya bahwa lawan akan mampu menghindarkan diri dari ancaman maut. Dia hanya ingin melihat lawannya itu terjatuh, karena sebelum hal ini terjadi, dia belum dapat dikatakan menang. Maka, dia pun meloncat dengan gesitnya ke depan lawan, lalu menyerang lagi sambil membentak. Kita lanjutkan. Lihat seranganku kembali dan menyerang dengan pukulan gelap sewu yang ampuh. Melihat ini, sambil meloncat ke samping untuk menghindarkan diri, Hokyan merasa penasaran sekali. Mengapa orang ini mendesak terus, pikirnya? Bukankah katanya hanya ingin menguji kepandayan? Karena merasa penasaran, dia pun mengeluarkan semua kepandayannya dan seperti tadi mengandalkan kecepatan gerakannya berloncatan ke sana-sini sambil balas menyerang. Kembali terjadi pertandingan yang amat seru dan demikian cepat gerakan mereka berdua sehingga pusparasmi yang sejak tadi menonton merasa pening dan pandang matanya kabur. Kembali belasan jurus lewat dengan cepatnya. Heiit, tiba-tiba Bambang Wulandoro berteriak dan menyerang dengan gerakan menyamping, tangannya menampar ke arah dada lawan. Hokyan terkejut sekali dan dia miringkan tubuh sambil tangannya mencengkeram ke arah leher lawan. Bukk pundak Hokyan terkena tamparan sakti. Beret baju yang menutupi tubuh atas Bambang Wulandoro kena dicengkeram dan teranggut robek di bagian dada. Hokyan terpelanting, dan ketika dia roboh terlentang, dia melihat dada itu dan dia pun mengeluarkan seruan sambil bergulingan menjauhkan dirinya. Dia duduk membelakangi lawan, kedua tangan memegangi kepala yang terasa pening, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Wulandoro ketika bajunya tercengkeram robek sehingga dadanya nampak telanjang. Ia tadi melihat lawannya terbelalak lalu bergulingan menjauh. Dengan muka merah sekali dan hati panas karena marah ia menutupi dadanya dengan tangan kiri, lalu melangkah maju dengan kemarahan meluap. Kau, kau, kurang ajar, bentaknya. Hokyan tidak bergerak. Maaf, aku tidak tahu. Maaf, saya tidak sengaja. Bulan Sari yang sudah marah sekali itu masih teringat akan keadaan dirinya yang kelihatan buah dadanya itu. Maka ia menahan kemarahannya, lalu mempergunakan sisa baju itu untuk membalut bagian dadanya. Bajunya menjadi tidak karuan, kedua lengannya kini telanjang, akan tetapi setidaknya, dadanya tertutup rapat. Melihat betapa Hokyan masih duduk membelakanginya, ia maju dan bermaksud memukul lagi karena dianggapnya pemuda asing itu telah menghinanya. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan-teriakan dan muncullah belasan orang prajurit dahai yang berpakaian seragam. Mereka dipimpin oleh seorang perwira tinggi besar seperti raksasa. Tangkap mati-mati musuh demikian mereka berteriak-teriak dan mengepung tiga orang muda itu. Ketika perwira itu melihat pusparasni, dia terbelalak dan menudingkan goloknya. Wah, itu Seng Puteri Diah Gayati yang melarikan diri dari istana. Dan ini, bukankah dia ini Wulansari yang menyamar sebagai pria dia lalu memberi isarat kepada anak buahnya. Tangkap mereka melihat ini, Wulansari mengurungkan niatnya menghantam pemuda asing tadi dan dia alu menerjang dan menyerang si raksasa yang cepat memutar goloknya. Dia segera dibantu oleh anak buahnya dan kini Wulansari dikeroyok oleh belasan orang. Dua orang anggauta pasukan kecil itu kini menghampiri. Diah Gayatri dengan sikap mengancam. Mereka menyeringai menakutkan. Haha, Puteri Cantik. Menyerah saja kami tawan dan bawa kembali ke istana dahakata seorang dari mereka. Keduanya sudah maju untuk menubruk Seng Puteri yang cantik itu. Tentu saja mereka tidak berani mengganggu, akan tetapi baru dapat memegang saja mereka sudah akan merasa puas dan senang. Plak. Plak dua buah tamparan membuat mereka terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali. Kiranya sebelum mereka tadi berhasil menyentuh tubuh Gayatri, Hokyan sudah meloncat dan mengirim pukulan ke arah mereka. Pukulan cepat yang tidak tersangka-sangka dan membuat mereka berdua terpelanting untuk tidak bangun kembali karena mereka roboh pingsan. Dan kini Hokyan sudah terjun ke dalam medan perkelahian, membantu wulan sari yang masih dikeroyok oleh belasan orang. Gadis perkasa itu juga sudah merobohkan tiga orang pengeroyok, akan tetapi raksasa yang memimpin pasukan itu ternyata kuat juga. Goloknya menyambar-nyambar sehingga membuat wulan sari harus waspada dan berloncatan ke sana-sini. Melihat itu, Hokyan sudah menerjang raksasa itu dengan tendangan kilatnya dari samping. Raksasa itu menggunakan lengan kirinya menangkis tendangan. Des, tubuh raksasa itu terdorong ke belakang dan dia menjadi geram bukan main melihat pemuda asing itu membantu wulan sari. Maka, dengan golok diputar-putar, dia sudah menyerang Hokyan dengan ganas. Akan tetapi, sekali ini dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kegesitan melebih seekor kera. Tubuh Hokyan berubah menjadi bayangan biru yang berkelebatan di antara sinar goloknya, bahkan setelah lewat belasan jurus, tangan kiri Hokyan berhasil nampar pundaknya. Perwira tinggi besar itu terhuyung ke belakang dan meringis kesakitan, akan tetapi ternyata tubuhnya juga memiliki kekuatan dan kekebalan. Tamparan itu hanya membuat dia meringis dan merasa nyeri sebentar, lalu dia membalik dan menyerang lagi membabi buta. Sementara itu, setelah kini perwira raksasa itu dihadapi Hokyan dan ia hanya dikeroyok oleh para para jurid, Bulan Sari mengamuk bagaikan seekor harimau betina terluka. Dua pasang kaki dan tangannya merupakan senjata-senjata ampuh dan setiap kali kaki atau tangannya menyambar, tentu disusul robohnya seorang pengeroyok, didahului teriakannya. Hokyan maklum bahwa sebelum perwira raksasa itu dikalahkannya, tentu para para jurid itu akan terus mengeroyok dengan nekat. Maka, sambil terus mempergunakan kecepatan gerak badannya untuk menghindarkan diri dari semua serangan golok lawan, dia pun mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk membalas. Dua kali lagi tangannya yang menampar mengenai tubuh lawan, disusul sebuah tendangan yang tepat mengenai perut lawan dan akhirnya robohlah perwira yang kuat itu, Bulan Sari juga sudah merobohkan enam orang lagi. Melihat robohnya pemimpin mereka, sisa para para jurid menjadi panik dan mereka lalu menolong teman-teman yang terluka atau pingsan, dan bersama-sama melarikan diri. Si tinggi besar itu pun terpaksa melarikan diri dengan kaki terpincang-pincang. Bulan Sari dan Hokian berdiri saling berpandangan, melihat betapa gadis yang menyamar pria itu kini tidak karuan lagi pakaiannya, baju lengan panjang itu kini dibelitkan dada, Hokian menundukkan mukanya, gara-gara dialah gadis itu terbuka rahasia penyamarannya dan dia merasa menyesal, juga kasihan dan kagum. Tak disangkanya bahwa pemuda tampan yang gagah perkasa itu malah hanya seorang gadis. Seorang gadis perkasa yang bukan main. Nona, maafkan saya, sungguh mati saya tadi tidak sengaja hendak menghinamu, tidak sengaja hendak merobek pakaianmu. Saya mengira bahwa engkau seorang pemuda tulen. Maafkan saya, dan saya siap menanti hukuman kalau Nona merasa terhina Wulan Sari tersenyum. Memang tadi ia marah sekali karena nafsu amarah membisikan bahwa pemuda asing di depannya ini telah menghinanya, menelanjangi dadanya. Akan tetapi kini, setelah melihat betapa pemuda asing itu mati-matian membelanya, bahkan mengalahkan perwira raksasa tadi, dan kini melihat pemuda itu minta maaf dan menyatakan penyesalannya, ia pun menyadari bahwa pemuda asing itu sama sekali tidak bermaksud menghinanya. Sobat, sebetulnya, siapakah kau dan dari mana? Apa maksud tujuan kalian berada di sini? Tadi hukuman mendengar ucapan para prajurit dan dia tadi terkejut bukan main mendengar bahwa gadis yang cantik seperti bida dari itu ternyata adalah Sanik Puteri Diyah Gayatri. Sebagai metumata, dia tentu saja sudah mempelajari keadaan keluarga Seng Prabu Kertanegara, dan tahu bahwa Seng Diyah Gayatri adalah seorang di antara putri raja yang akan diserang oleh pasukannya. Dan kini Seng Puteri itu berada di sini. Dari hasil penyelidikannya, dia pun mendengar bahwa Raja Kertanegara telah tewas dalam perang ketika kerajaan Singosari diserbu oleh Raja Daha. Dia mendengar bahwa kini keadaan menjadi kacau. Singosari yang akan diserang pasukannya telah terjatuh ke tangan Raja Jaya Katuang dari Daha atau Kediri. Dan putri itu adalah seorang pelarian. Juga wanita cantik yang menyamar sebagai pria ini jelas yang membantu pelarian Seng Puteri, maka mudah dia menduganya bahwa tentu wanita perkasa ini seorang dari Singosari, sedangkan pasukan yang menyerang tadi adalah pasukan dari Kerajaan Daha yang menang perang. Keadaan ini jelas bagi Hokyan, maka dia pun menjawab tanpa ragu lagi. Nona, terus terang saja, saya bernama Li Hokyan dan saya adalah seorang perwira muda dari pasukan yang datang dari negara China, utusan dari Kaisar kami yang mulia kubilaikan. Saya bertugas untuk melakukan penyelidikan kepedalaman ibu kota Kerajaan Singosari. Bulan Sari terkejut bukan main mendengar ini dan pandangannya terhadap pemuda asing itu berubah seketika. Kiranya seorang perwira muda dari negeri China yang kabarnya amat besar dan kuat itu. Pantas memiliki ilmu kepandayan yang demikian tinggi. Ah, kiranya begitukah? Mari kita pergi ke tempat aman karena pasukan tadi tentu akan datang lagi membawa bala bantuan yang lebih besar. Sebaiknya kita mencari tempat aman baru bicara berkata demikian, Bulan Sari menggandeng tangan dia Gayatri dan pergi meninggalkan tempat itu. Hokyan mengikutinya dari belakang. Mereka keluar dari hutan itu, melewati bukit dan memasuki sebuah hutan lain yang berada di puncak sebuah bukit lain sehingga dari tempat itu mereka akan dapat melihat kalau ada pasukan yang melakukan pengejaran. Nah, sekarang kita bicara. Kau tadi tentu mendengar bahwa gadis ini adalah Seng Puteri Diah Gayatri dari kerajaan Singosari yang kini telah diduduki kerajaan Daha. Dan aku adalah seorang bekas panglima pasukan pengawal Raja Daha yang minggat dari istama karena tidak suka melihat kelakuan Raja Jayakatwang yang tidak senonoh. Ceritakan, apa maksud Kaisarmu mengirim pasukan ke sini tadinya? Pasukan kami bertugas menyerang Singosari sebagai hukuman atas tindakan Seng Prabu Kertanegara terhadap utusan Kaisar kami akan tetapi menurut hasil penyelidikanku. Seng Prabu Kertanegara telah lewas dan kerajaan Singosari telah jatuh ke tangan Raja Kediri. Aku sendiri bingung memikirkan perubahan ini dan tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh atasanku. Kalau sudah menerima pelaporanku tiba-tiba dia gaya teri mendapat pikiran yang amat baik. Sobat karena pasukanmu sudah tiba di sini, kenapa tidak membantu saja kepada Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Daha yang jahat itu? Tentu saja hukian bingung mendengar ini, karena dia sama sekali tidak berwenang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan pasukannya. Tugasnya hanya menyelidik, maka dia merasa kebetulan sekali berjumpa dengan dua orang ini dan mengharapkan keterangan lebih banyak dari mereka untuk dilaporkan kepada atasannya. Usulanmu itu akan saya sampaikan kepada atasan saya, Puteri. Akan tetapi saya harus mengetahui lebih dahulu, siapakah Raden Wijaya itu dan mengapa pula kau mengusulkan agar kami membantunya menghadapi Raja Kediri Wulansari lalu memberi keterangan, selama berbulan tinggal bersembunyi di sini, kami telah mendengar banyak. Ketahuilah, bahwa Raden Wijaya adalah mantu dari mendiang Seng Prabu Kertanegara, dan Seng Puteri ini adalah tunagannya. Raja Daha amat jahat dan tidak mengenal budi. Singosari yang telah berbuat baik kepada Daha, kini malah diserangnya dan didudukinya selagi kerajaan Singosari kosong dan lemah. Harapan rakyat tinggal kepada Raden Wijaya hukian mengangguk-angguk mengerti. Sebagian dari apa yang diceritakan itu telah didengarnya pula dalam penyelidikan. Akan tetapi, di mana sekarang adanya Raden Wijaya tanyanya. Menurut apa yang kami dengar dari rakyat yang masih setia kepada Singosari, Raden Wijaya tadinya melarikan diri ke Madura, kemudian atas bantuan Bupati Sumeneb, yaitu Arya. Wira Raja, Raden Wijaya menghadap Raja Daha yang menerima dengan baik. Kini, kabarnya Raden Wijaya bertugas membuka sebuah hutan besar untuk dijadikan perkampungan besar dan tempat itu diberi nama Majapahit. Kami pun akan menyusul ke sana, akan tetapi harus berhati-hati karena kalau bertemu dengan pasukan Daha, tentu mereka itu akan berusaha mati-matian untuk menangkap kami. Hockian Girang sekali mendengar keterangan yang cukup berharga itu. Terserah kepada atasannya apa yang akan mereka lakukan, akan tetapi dia telah melakukan tugasnya dengan amat baik dan berhasil mengumpulkan keterangan-keterangan yang berharga. Tiba-tiba Hockian bangkit berdiri dan memandang ke arah selatan. Lihat, di sana ada kebakaran Wulansari cepat meloncat berdiri, juga Gayatri. Selaka serunya kaget. Dusun Kalasan terbakar? Aku harus cepat ke sana menolong penduduk Kalasan. Dusun Kalasan, tempat siapa Hockian bertanya? Kami tinggal di sana. Kami harus cepat pulang. Mari, Puteri. Kawaku gendong saja kata Wulansari dan tanpa menanti jawaban, ia telah memondong tubuh dia. Gayatri lalu mempergunakan kesaktiannya untuk berlari cepat menuruni bukit ke arah dusun yang terbakar itu. Hockian memandang kagum bukan main wanita itu, dan bukan main cantiknya Puteri itu pikir piah. Hatinya ikut merasa khawatri akan keselamatan mereka. Bukankah baru saja mereka itu hampir celaka di tangan pasukan Daha? Siapa tahu kebakaran di bawah sana pada suatu dusun itu ada hubungannya dengan pasukan Daha dan kalau benar demikian, berarti dua orang wanita itu menuju ke tempat yang amat berbahaya. Maka, Hockian terus membayangi Wulansari yang berlari cepat sambil memondong tubuh Puteri itu. Setelah mereka tiba di luar dusun, api nampak berkobar semakin besar. Agaknya ada beberapa buah rumah yang terbakar, dan terdengarlah jerit-jerit wanita. Ketika melihat bahwa agaknya dusun itu diserang sekelompok orang, Wulansari mengkhawatirkan keselamatan dia Gayatri. Maka ia menurunkan Puteri itu. Harap Puteri bersembunyi di sini dulu, di balik semak-semak belukar itu. Aku akan melihat apa yang terjadi di dalam dusun katanya. Puteri Gayatri maklum bahwa ia hanya akan menjadi beban dan ia akan dapat terancam bahaya, maka ia pun mengangguk dan dengan tenang ia lalu mencari tempat persembunyian di luar dusun itu. Kini, dengan gerakan yang amat gesit dan cepat karena sudah tidak memondong tubuh Seng Puteri, Wulansari meloncat dan berlari ke dalam dusun. Hok yang merasa kagum dan dia pun berkelebat menyusul masuk dusun dari mana terdengar keributan itu. Ketika Wulansari memasuki dusun, ia segera menuju ke rumah janda tua yang merele apondoki. Dapat dibayangkan betapa besar rasa kaget dan kemarahannya ketika ia melihat janda tua itu telah menggeletak menjadi mayat berlumuran darah di depan rumahnya, dan rumah itu pun berkobar dimakan api. Keparat Jahanam, bentaknya dan ia pun cepat lari ke arah rumah lain di mana nampak ribut-ribut dan ia melihat beberapa orang prajurit dahah sedang memukuli orang-orang dusun itu. Hayo katakan di mana mereka terdengar bentakan seorang prajurit. Katakan di mana Puteri Diah Gayatri dan Wulansari-Wulansari menjadi marah sekali. Kiranya benar seperti dugaannya, ada pasukan dahah yang mencarinya, dan melihat banyaknya prajurit yang mengamuk di dusun itu, ia tahu bahwa tentu pasukan yang tadi dihajarnya di hutan, telah mendapat bala bantuan dan sedang mencari ia dan Puteri Diah Gayatri dan karena gagal mereka mengamuk dan membakari rumah dusun, menyiksa penduduk dusun kalasan. Jahanam busuk, inilah Wulansari. Jangan kalian menyiksa orang dusun yang tidak berdosa teriaknya dan ia pun menerjang ke depan. Sekali ia bergerak menyerang dua orang prajurit yang sedang memukuli beberapa orang dusun itu terpelanting dan tidak dapat bangkit lagi. Prajurit ketiga berteriak-teriak ketika melihat Wulansari dan sebentar saja di situ sudah berdatangan puluhan orang prajurit dahah yang mempergunakan tomba atau pedang mengeroyok gadis perkasa yang tadinya menjadi panglima pasukan pengawal Prabu Jayaka Tuang itu. Sementara itu, Hokyan juga lari memasuki dusun. Tiba-tiba ia mendengar jerit wanita yang menyayat hati dari sebuah rumah yang cukup besar. Rumah itu tidak terbakar. Maka, mendengar ada wanita menjerit di dalam Hokyan menduga bahwa tentu ada orang jahat di dalam rumah itu. Dia pun melompai masuk dari di pintu ruangan depan. Dan dia melihat seorang pria setengah tua dan seorang wanita setengah tua menggeletak di atas lantai sambil mengadu-adu. Mereka terluka oleh bacokan pedang. Ketika Hokyan berlutut hendak menolong mereka, pria setengah tua itu berkata lemah tolonglah Sumirah, tolong Sumirah. Hokyan melihat pria itu menudingkan telunjuknya yang gemetar ke arah sebuah kamar yang daun pintunya tertutup. Dia pun meloncat dan sekali terjang daun pintu itu jebol dan apa yang dilihatnya di dalam kamar itu membuat sepasang matanya yang sipit itu berkilat dan alisnya yang tebal hitam berkerut. Seorang laki-laki yang berkulit hitam, dengan muka bopeng penuh berwok, bertubuh tinggi besar, sedang menggeluti seorang gadis yang mempertahankan diri mati-matian. Tangan laki-laki itu yang kiri membungkam mulut si gadis, tangan kanannya merenggut dan merobek kain yang menutupi tubuhnya. Kain itu sudah robek-robek dan hanya tinggal sedikit yang menempel di tubuhnya, tidak cukup untuk menyembunyikan tubuhnya yang berkulit putih kuning mulus menggeirahkan. Namun, gadis yang jelas kalah jauh tenaganya itu, yang tidak berdaya, berusaha mempertahankan diri, meronta dan mencakar. Ketika mendengar daun pintu roboh, pria tinggi besar itu cepat membalik. Dia sendiri sudah menanggalkan pakaian luar, tinggal sebuah celana hitam sebatas lutut saja. Dadanya berbulu dan kekar, tanda bahwa dia memiliki tenaga yang besar. Jahanam. Siapa kau berani mengganggu kumentaknya dan dia mendorong gadis itu ke atas pembaringan di mana gadis itu terbanting dan merintih-rintih ketakutan, berusaha menutupi ketelanjangannya secepat mungkin dengan kain-kain yang sudah compang-camping. Manusia busuk hoian hanya memaki dengan marah. Pria itu adalah seorang perwira dahah yang jagoan. Namanya Tonggeng Cemeng dan dia terkenal sebagai seorang perwira yang galak, juga sebagai seorang jagoan yang kejam dan jarang ada yang mampu menandingi kekuatan tubuhnya yang dirasyat. Akan tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu mudah sekal tergila-gila wanita cantik dan kalau sudah melihat seorang wanita yang menarik hatinya dia lupa diri. Dia tidak peduli lagi apakah wanita itu istri orang atau anak perawan orang, tidak peduli di mana saja dan kapan saja, dia harus dapat menggauli wanita itu, baik dengan sukarlah atau kalau perlu dia tidak segan untuk memperkosanya. Tonggeng Cemeng bertemu dengan pasukan yang baru saja dihajar oleh Wulansari dan Hokian. Dia menjadi marah dan dia mengerahkan pasukannya yang berjumlah 50 orang. Lebih untuk mencari Wulansari dan Diah Gayatri. Ketika tidak berhasil menemukan dua orang wanita itu dan pemuda asing di hutan, dia membawa pasukannya memasuki dusun kalasan dan di sini dia menyiksa penduduk untuk mengaku di mana adanya Wulansari dan Diah Gayatri. Para penduduk dusun yang ketakutan, biarpun mereka masih setia kepada Singosari, namun karena disiksa dan dipaksa, mereka menceritakan bahwa dua orang yang dicari itu, kalau benar memang mereka, berada di rumah seorang janda tua. Rumah janda tua ini diserbu, dan janda itu disiksa sampai mati ketika dua orang buruan itu tidak ditemukan, bahkan rumah itu lalu dibakar. Dan mulailah para prajurit mencari dan memasuki semua rumah, menggeledah dan seperti biasa, prajurit-prajurit yang dipimpin oleh perwira yang jahat, maka tentu saja mereka mencontoh sikap pemimpin mereka. Terjadilah pemukulan, siksaan, perkosaan dan perampasan barang berharga. Tonggeng Cemeng sendiri memasuki rumah lurah dusun itu dan ketika dia menemukan seorang gadis yang amat manis, yaitu Sumirah Putri Kepala Dusun Kalasan, dia segera menangkapnya. Dia merasa tertarik sekali dan timbul birahinya melihat gadis manis berusia 18 tahun itu. Diseretnya gadis itu, lalu dipondongnya masuk kamar. Tentu saja lurah dan istrinya berusaha untuk mencegah dan menolong putri mereka, akan tetapi mereka roboh oleh bacokan pedang, kemudian jumlah dipondong masuk kamar. Gadis itu meronta dan berhasil menjerit-jerit sebelum mulutnya dibungkam. Jeritan inilah yang menarik datangnya Hokkien ke dalam kamar itu. Melihat munculnya seorang pemuda berkulit kuning bermata sipit, seorang pemuda asing di kamar itu, membuat keinginannya gagal, padahal gadis itu sudah hampir menyerah, tentu saja Tonggeng Cemeng menjadi marah bukan main. Pemuda asing itu tidak memegang senjata, maka dia pun memandang rendah dan sekali mengeluarkan gerangan seperti seekor biruang marah, dia sudah menubruk. Kedepan, kedua lengan yang panjang besar penuh otot melingkar-lingkar itu mencengkeram dari kanan-kiri. Saking marahnya, dia ingin menangkap pemuda asing itu untuk dipatah-patahkan seluruh tulangnya, dan kepalanya dibanting hancur ke lantai. Wu-u-u-ut, serangannya yang kuat dan cepat itu ternyata tidak mengenai sasaran, dan kedua tangannya hanya menangkap angin. Tonggeng Cemeng menjadi semakin marah. Pemuda asing itu ternyata mampu menghindarkan serangannya tadi dengan tenang melangkah mundur dua langkah. Dia pun menerjang lagi, kini lebih hebat, dengan kedua tangan menyambar dengan cengkeraman tangan kiri yang membayangi tonjokan kepalan kanannya ke arah muka Hokian. Melihat gerakan itu, maklumlah Hokian bahwa si kasar ini hanya memiliki tenaga raksasa saja di samping kecepatannya, namun tidak memiliki dasar ilmu silat yang tinggi. Karena kedua lengan lawan itu terangkat ke atas, dia pun menyambut dengan terjangan ke depan, dengan kecepatan kilat kedua tangannya mendahului sehingga ketika kedua lengan lawan turun untuk menyerangnya, jari-jari tangannya telah lebih dulu menyambut dan mengenai lengan dekat siku. Tuk tonggeng cemeng mengeluarkan gerangan aneh dan kedua lengannya terasa lumpuh seketika. Dia terbelalak, dan menggerak-gerakan kedua lengan sampai akibat totokan jari tangan Hokian tadi lenyap. Untung baginya bahwa Hokian tidak menyerangnya selagi dia lumpuh selama beberapa puluh detik itu. Kini, tonggeng cemeng tidak mampu lagi menahan kemarahannya yang menguncak. Dia menyambar tombaknya yang tadi diletakkan di atas meja bersama pedang fa ketika dia hendak memperkosa sumirah dan dengan tombak di tangan, dia menyerang. Tombak itu meluncur dengan cepatnya ke arah perut Hokian. Ketika pemuda yang telah mewarisi ilmu-ilmu dari siau limpai ini mengelak dengan cekatan ke arah kiri, tombak yang meluncur lewat itu sudah ditarik kembali dan kini tombak meluncur ke arah leharnya. Hem, Hokian kembali mengelak dan miringkan tubuhnya. Kiranya di muka burik berwok itu pandai juga memainkan tombak pikirnya. Begitu tombak lewat di samping pundaknya, kedua tangannya diputar dan kedua tangan yang jerinya terbuka, bagaikan dua batang golok, dimiringkan menghantam ke arah tombak itu. Krek gagang tombak itu patah dan kembali metu, tonggeng cemeng terbelalak. Barulah dia mengerti bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan tangguh. Di sambarnya pedang yang berada di atas meja dan kini dah menyerang dengan pedangnya. Karena marah, gerakan tonggeng cemeng membabi buta dan pedangnya diputar cepat, mengeluarkan suara berdesing dan gulungan sinar pedang itu menyambar-nyambar ke arah tubuh Hokian. Pemuda ini cepat mengelak ke sana sini. Dia tahu betapa besar bahayanya seorang lawan yang sudah nekat dan marah seperti itu. Gerakan seorang yang sedang marah sukar diduga, kacau balau akan tetapi justru malah berbahaya sekali karena tidak menurut ilmu silat yang semestinya sehingga gerakannya sukar diduga perkembangannya. Namun, dia berhati-hati sekali dan hanya mengandalkan keringanan tubuh dan kecepatannya untuk selalu menghindar. Sementara itu, sumirah yang mendekam di atas pemberingannya, pucat ketakutan dan seluruh tubuhnya mengjigil. Untuk menutupi ketelanjangannya, ia meraih sehelai kain miliknya yang tergantung di tepi pembaringan dan merasa lega bahwa dirinya kini telah tertutup kembali, walaupun hanya dengan sehelai kain. Ia memandang ke arah perkelahian itu dan diam-diam tentu saja ia mengharapkan Kemenangan bagi pemuda asing yang telah menyelamatkannya dari malapetaka tadi. Dengan penuh nafsu membunuh, tonggeng cemeng mendesak terus lawan yang sejak tadi hanya mengelak itu. Karena lawan tidak pernah dapat membalas dan selalu mengelak mundur, maka tonggeng cemeng beranggapan bahwa lawannya jerih terhadap pedangnya. Hal ini membuat dia semakin buas. Ingin dia segera membunuh lawan ini agar dia dapat melanjutkan keasikan yang tadi terganggu. Alangkah akan senangnya kalau sampai gangguan ini dapat dihalau dan dia dapat memetik upahnya. Mampuslah bentaknya dan pedangnya membacok dari atas ke bawah. Karena di belakangnya terdapat meja, Hokian tidak dapat mundur lagi dan tubuhnya cepat menyelingap ke samping. Wuut, krokel meja itu pun pecah menjadi dua potong ketika terbabat pedang. Melihat meja roboh, Hokian menyambar sepotong kaki meja yang patah. Hanya sebatang kayu yang panjangnya tidak lebih dari satu meter, namun lumayan untuk dijadikan senjata menghadapi pedang yang digerakkan dengan membabi buta itu. Tonggeng cemeng kembali mengeluarkan bentakan dan menyerang dengan bacokan ke arah kepala lawan. Hokian menggeser tubuh ke samping dan menyodorkan sepotong kayu kaki meja itu. Krok sepotong kayu itu terbabat dan karena Hokian sengaja menyodorkan dari samping menyerang, maka kini di tangannya tinggal sepotong kayu yang panjangnya 50 senti dan ujungnya yang terpotong pedang itu runcing seperti matah, tombak. Sebelum Tonggeng cemeng tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tombak pendek itu sudah meluncur dan mengenai dadanya. Cep Tonggeng cemeng terbelalak, pedang di tangannya terlepas dan dia merasa betapa dadanya nyeri dan perih sekali. Dia menunduk dan melihat betapa dadanya telah ditembusi sepotong kayu kaki meja. Dia mengeluarkan gerangan hendak menubruk ke depan, akan tetapi kakinya terkulai dan dia pun roboh terjengkang. Melihat gadis itu menegigil di atas pembaringan, lihok yang cepat menghampiri dan menjulurkan tangannya. Marilah, nona. Turunlah dan tolong orang tuamu, tadinya Sumirah masih ketakutan walaupun melihat raksasa hitam itu roboh. Ia tidak tahu siapa penolongnya dan pamrih apa yang tersembunyi di balik pertolongan itu. Jangan-jangan penolongnya mempunfai niat busuk yang sama, maka ketika penolong itu mendekati pembaringan dan menjulurkan tangan, tentu saja ia ketakutan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan hok jan dengan suara yang aneh dan kaku akan tetapi cukup dapat dimengertinya itu, ia merasa terkejut dan gelisah. Ayah, ibu, mereka, kenapa dan dimana? Marilah, nona. Turunlah. Mereka terluka di depan, mendengar ini, Sumirah tanpa ragu-ragu lagi lalu memegang tangan hok jan yang membantu turun dan sambil mengikatkan ujung kainnya di atas dada. Sumirah lalu melangkai tubuh tonggeng cemeng yang menghalang di depan, lalu berlari keluar. Ayah, ibu, gadis itu menubruk dan menangisi mereka. Ayahnya sudah bangkit duduk. Lukanya hanya dipundak, cukup parah akan tetapi tidak terbahaya. Ibu Sumirah terluka pada pahanya dan dengan bantuan Sumirah mereka lalu membalut luka masing-masing, kemudian dengan singkat. Sumirah menceritakan betapa raksasa jahat tadi telah direbohkan oleh pemuda asing dan mungkin sekarang telah tewas di kamarnya. Ia bergidik ketika ayah dan ibunya mengajak ia menjenguk ke dalam kamarnya, dan memang benar. Tonggeng cemeng telah tewas dengan dada terpanggang kayu kaki meja. Matanya masih mendelik menyeramkan. Cepat, kita harus mengumpulkan semua barang berharga yang dapat kita bawa. Kita harus melarikan diri dari tempat ini kata Kisardu, kepala dusun kalasan itu. Akan tetapi, kita lari ke mana tanya istrinya. Dengar, di luar masih ramai orang mengamu kalian bersembunyi di kamar besar, biar aku melihat keadaan di luar kata Kisardu. Ketika dia berindap keluar, dia melihat perkelahian yang amat hebat. Dua orang muda dikeroyok oleh peluban orang prajurit Daha dan dia terbelalak kagum. Dua orang muda itu adalah pemuda yang dikenalnya sebagai Bambang Wulandoro, yang dicari-cari oleh para prajurit Daha, dan yang seorang lagi adalah seorang pemuda asing yang tadi telah menyelamatkan anaknya. Dan dua orang muda itu mengamuk seperti banteng terluka. Sudah banyak prajurit Daha yang roboh terluka atau tewas. Sepak terjang pemuda yang dikenalnya sebagai Bambang Wulandoro itu menggiriskan. Dengan hanya sebatang keris kecil melengkung kuning emas, pemuda tampan itu mengamuk. Dan setiap kali ia menerjang, banyak pengeroyoknya mundur dan gentar. Juga pemuda asing berpakaian biru itu mengamuk dengan sebatang pedang rampasan di tangannya. Gerakan pemuda asing ini cepat bukan main, seperti seekor burung walet beterbangan menyambar-nyambar ke sana-sini. Tiba-tiba terdengar darap kaki kuda dan ada dua belas orang berkuda tiba di tempat itu. Mereka berloncatan turun. Dan segera terjun ke dalam pertempuran. Mereka itu adalah beberapa orang perwira Daha bersama para prajurit pengikut mereka. Dan begitu mereka terjun ke dalam pertempuran, Mulansari terkejut mengenai bahwa dua orang di antara mereka adalah senopati-senopati Daha yang terkena. Yaitu baru kuntul dan banggo ijo juga dua orang senopati ini segera mengenalnya walaupun ia menyamar sebagai pria. Akan tetapi, munculnya dua orang senopati Daha ini masih belum begitu mengejutkan hati Mulansari seperti ketika ia melihat pula orang ketiga yang tak disangkanya muncul pula di situ. Dia seorang pria yang usianya 60 tahun, berubuh tinggi kurus, rambutnya riap-riapan dan sudah bercampur banyak uban, Pakaiannya serbah hitam dengan sabuk sutra putih. Ketika ia menjadi panglima pengawal di Istana Daha, Pernah satu kali ia melihat pria ini dibawa mengbadap Seng Prabu Jaya Katwang dan diterima penghambaan dirinya. Nama orang ini Kisar Dulo, Seorang tokoh besar dari Banyuwangi Kakek inilah yang segera melangkah lebar menghadapi Wulansari dan berteriak agar para prajurit yang mengeroyok gadis perkasa ini mundur. Kemudian sambil mengelus kumisnya yang seperti kumis tikus, parang dan tipis panjang, dia menyeringai, lalu ketika dia bicara, terdengar suaranya mendesis seperti suara ular atau seperti suara orang sakit gigi. Hem, SSSSS haha, kau yang bernama, SSSSS haha, Wulansari pengawal pribadi Istana Daha yang melarikan diri. Ha, lebih baik kau menyerah, sayang wajahmu yang jelita itu kalau sampai terluka, sayang tubuhmu yang denok kalau sampai rusak, SSSS, menyerahlah kepadaku. Hem, ku bawa menghadap Seng Prabu di Daha Wulansari tersenyum mengejek. Kau tentu kisar dulu, jagoan dari banyu wangi itu, bukan? Terhadap orang lain kau boleh menyombongkan diri, akan tetapi aku tidak takut kepadamu. Bocah sombong, kau mencari penyakit setelah berkata demikian, tiba-tiba saja tubuhnya yang tinggi kurus membungkuk dan keluarlah dari mulutnya suara yang dasyat, gerengan yang mengandung getaran kuat sekali seperti, gerengan seekor harimau. Mulansari terkejut karena getaran suara itu langsung menyerangnya dan mengguncang jantungnya. Akan tetapi gadis ini adalah seorang gadis gemblengan yang bukan saja pernah menjadi murid yang diaku cucu tersayang dari kicucut kalasekti, akan tetapi sebelum itu juga sudah digembleng oleh kijembros pendekar sakti itu, dan panembahan sidik dan asura sehingga ia tidak hanya memiliki banyak aji kesaktian yang ampuh akan tetapi juga memiliki kekuatan batin dan tenaga sakti yang kuat. Dengan pengerahan tenaga saktinya, Mulansari dapat menolak getaran suara gerengan yang amat kuat itu, sehingga ia tetap puas pada ketika kisar dulu menyerangnya sebagai lanjutan dari serangan dengan suara gerengan itu. Nampak sinar hitam menyambar ganas di barengi suara melengking nyaring. Kembali Mulansari terkejut. Ia tidak tahu bahwa gerengan, tadi memang merupakan suatu aji kesaktian yang disebut aji gereng sardulo, geraman harimau, sedangkan kakek itu menyerangnya dengan senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang suling bambu hitam. Permainan suling itu pun disebut aji suling lesus, dan merupakan andalan kisar dulu. Biarpun ia terkejut, Mulansari tidak menjadi gugup. Dengan keris kecil kuning emas di tangan, ia pun menangkis ke arah sinar hitam itu dengan pengerahan tenaga saktinya. Terang-terang, dua kali sinar hitam bertemu dengan sinar kuning emas dan terdengar kisar dulu berseru kaget. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis yang menyamar pria itu memiliki tenaga yang demikian kuatnya, sehingga lengan kanan yang memegang suling itu sampai tergetar. Hebat ketika sulingnya ditangkis dua kali oleh keris yang kecil melengkung itu. Dia menjadi penasaran dan marah, dan sulingnya kini melengking-lengking karena digerakkan dengan cepat dan dia mengirim serangan bertubi-tubi. Namun, kisar dulu yang kini terkejut dan semakin penasaran karena semua serangan sulingnya yang biasanya ampuh itu dapat dihilangkan atau ditangkis oleh gadis itu, bahkan Mulansari membalas dengan tak kalah dasyatnya, bahkan kini mulai mendesak lawan dengan permainan kerisnya yang amat cepat. Sinar hitam dari suling itu makin lama semakin menyempit, sedangkan sinar kuning emas dari keris di tangan Mulansari semakin melebar dan menyambar-nyambar ganas. Sementara itu, Hokian juga mengamuk dengan hebat, kini dia dikeroyok oleh dua orang senopatidaha, yaitu Baru Kuntul dan si Bango Ijo dan terjadilah perkelahian yang seru dan mati-matian, Bango Ijo mempergunakan golok dan perisai, sedangkan Baru Kuntul mempergunakan sebuah penggada atau ruyung dibantu perisai pula. Namun kedua orang senopati itu sebentar saja bingung menghadapi lawan yang demikian cepat gerakannya, seperti seekor burung walet saja sehingga beberapa kali mereka kehilangan lawan yang tahu-tahu, membalas serangan mereka dari samping atau bahkan dari belakang. Dan setiap kali mereka menangkis pedang yang menyambar itu dengan perisai mereka, serasa betapa lengan mereka nyeri dan tergetar, tanda bahwa lawan memiliki tenaga yang dasyat. Karena merasa tidak akan mampu mengalahkan Wulan Sari tanpa bantuan, Kisar dulu berteriak-teriak memerintahkan para para jurid untuk membantunya. Demikian pula dua orang senopati itu. Setelah para pimpinan mereka berteriak minta bantuan, barulah para para jurid terjun ke dalam lapangan perkelahian dan kini Wulan Sari dan Hok yang dikeroyok oleh puluhan orang lagi. Repotlah kini dua orang muda itu. Bagaimanapun juga, tiga orang senopati dahak itu merupakan lawan yang cukup tangguh. Baru saja mereka berdua mulai mendesak lawan, belum sempat merobohkan mereka, puluhan orang para jurid telah maju mengeroyok, maka tentu saja kedua orang muda perkasa ini menjadi kewalahan dan terdesak hebat bahkan terancam bahaya besar. Wulan Sari, engkau, pergilah cepat. Biar aku yang menahan mereka ini teriak Hok yang beberapa kali karena dia merasa khawatir kalau gadis perkasa itu akhirnya akan terluka dan roboh. Robohnya Wulan Sari tentu berarti tertawanya dia Gayatri, maka dia menyuruh Wulan Sari pergi, tentu saja dengan harapan untuk melarikan Seng Puteri. Akan tetapi Wulan Sari adalah seorang wanita gagah perkasa yang menjunjung tinggi kegagahan dan keadilan. Yang dimusuhi oleh para senopati dahak ini adalah dirinya. Pasukan dahak itu hendak menangkapnya dan juga menawan dia Gayatri. Li Hoian adalah orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini walaupun dia seorang matumata pasukan asing. Orang-orang dahak ini tentu belum tahu bahwa dia seorang matumata, maka tidak sepatutnya kalau Hoian mengorbankan diri untuknya dan Seng Puteri. Tidak, Hoian. Engkau lah yang lari selagi masih ada kesempatan. Biar aku yang menghajar mereka. Dan kau selamatkan Seng Puteri ah? Tidak, Wulan Sari. Engkau seorang wanita, sedangkan aku seorang pria. Akulah yang harus tinggal di sini pada saat itu, Ruyung di tangan baru kuntul menyambar ke arah kepalanya. Padahal, ketika itu Hoian sedang memutar pedang menangkis hujan tombak dari depan, kanan dan kiri dan sebagian perhatiannya ditujukan kepada Wulan Sari yang sedang berbicara dengannya. Sambaran Ruyung itu cepat. Datangnya. Satu-satunya jalan untuk menghindar bagi Hoian hanyalah mengelak dan dia tidak dapat mengelak cukup cepat karena keadaannya yang terdersak, maka dia hanya miringkan tubuh dan kepalanya, terpaksa mengerahkan sintang, tenaga sakti, ke arah pundak kiri. Des, hantaman Ruyung yang mengenai pundak kirinya itu meleset karena pundaknya dilindungi kekebalan, namun tetap saja mendatangkan rasa nyeri dan saking kerasnya pukulan, tubuh Lokian terpelanting. Ketika dia terjatuh itu, tombak dan pedang datang bagaikan hujan. Namun pemuda ini lihai sekali dia menggelindingkan tubuhnya, bergulingan dan pedangnya diputar bagaikan payung melindungi tubuhnya sehingga semua senjata yang menyerangnya terpental. Pada saat itu, Wulan Sari yang melihat bahaya mengancam Hockian, cepat ia meloncat dan kaki tangannya bergerak cepat. Beberapa orang pengeroyok terlempar dan roboh sehingga yang lain menjadi gentar. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hockian untuk meloncat bangun. Terima kasih katanya. Mari kita saling melindungi kata Wulan Sari dan kedua orang ini berdiri saling membelakangi dengan demikian, keduanya hanya menghadapi pengeroyokan dari depan, kanan dan kiri. Tidak ada lagi lawan yang datang menyerang dari belakang dan keadaan ini lebih baik daripada tadi, walaupun keduanya masih tetap terkepung dan hanya mampu melindungi diri saja, tidak sempat balas menyerang saking banyaknya pengeroyok. Keduanya maklum bahwa keadaan mereka amat berbahaya, bahkan kini tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri karena kepungan demikian ketat dan kuatnya. Mereka berdua terpaksa mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan semua tenaga untuk mengelah diri. Wulan Sari, biarpun didesak hebat, masih sempat menyebar maut dengan pukulan-pukulan gelap sewu dan sambaran kerisnya, sedangkan Hokian juga mengamuk dengan pedang rampasannya yang kini menjadi pidang merah karena berlepotan darah lawan. Hokian dan Wulan Sari telah merobohkan tidak kurang dari 20 orang pengeroyok. Akan tetapi, jumlah pengeroyok masih amat banyak sisanya, dan mereka berdua sudah mulai lelah. Untuk dapat meloloskan diri agaknya tidak mungkin lagi, kecuali kalau seorang di antara mereka mau tinggal untuk melindungi yang lari atau untuk menghadang para pengejar. Tak seorang di antara mereka mau melakukan hal itu, yaitu meninggalkan kawan untuk menyelamatkan diri. Celana yang menutup paha kiri Wulan Sari juga sudah robek berikut sedikit kulit dan daging pahanya sehingga terluka dan mengeluarkan darah, terbabat pedang yang untung hanya menyerempet saja dan pahanya masih terlindung tenaga sakti yang membuatnya kebal. Keadaan mereka berdua sungguh gawat dan agaknya takkan lama-lama lagi para pengeroyok akan berhasil merobohkan mereka. Para prajurit dahas sudah bersorak-sorak untuk menambah semangat kawan-kawan mereka. Bagaimanapun juga, mereka juga marah kepada dua orang muda itu melihat betapa banyak sekali kawan mereka roboh, terluka hebat atau tewas oleh dua orang muda perkasa itu. Tiba-tiba, ketika dia menangkis ruyung yang dibantamkan sekuat tenaga oleh baru kuntul, Hokian terpelanting karena sebuah tendangan dari samping yang dilakukan Bango Ijo mengenai pinggangnya. Dalam keadaan terhoyung ini, sebatang golok menyambar, yaitu golok di tangan Bango Ijo yang mendesak lawan yang terhoyung itu. Teranggak Hokian berhasil menangkis, akan tetapi tusukan sebatang tombak tetap aja mengenai paha kanannya. Dia mengeluh dan berhasil menarik kakinya sehingga pahanya hanya terobek kulit dagingnya, cukup besar luka itu sehingga darah berencuran. Namun, sambil memutar pedangnya, Hokian masih mampu menghalau hujan senjata. Mulan sari larilah kau, Hokian berseru, suaranya membentak karena dia merasa khawatir sekali dan juga marah melilat betapa kawan baru itu sama sekali tidak mau melarikan diri. Akan tetapi, Mulan sari tidak menjawab dan siap melawan sampai titik darah terakhir. Kalau ia melarikan diri, bukan saja Hokian yang tewas, akan tetapi juga ia dalam keadaan luka, tak mungkin akan mampu melindungi Gayatri. Tidak ada lain jalau yang lebih baik dan terhormat kecuali melawan sampai mati. Ia menjadi nekat dea tiba-tiba ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Para pengeroyoknya banyak mencurahkan perhatian kepadanya, seperti juga para pengeroyok pemuda asing itu hanya memperhatikan pemuda itu. Kalau ia dan Hokian mampu merobohkan, tiga orang senopati ini, tentu para prajurit akan ketakutan dan tidak akan berani melanjutkan pengeroyokan. Tiba-tiba ia membalik dan melihat betapa baru kuntui sedang mendesak Hokian dengan ruyungnya, ia meloncat cepat sekali ke belakang meninggalkan para pengeroyoknya dan dari belakang tubuh Hokian, ia menerjang ke depan dan secara tiba-tiba ia menyerang baru kuntul dari samping, langan kirinya menyambar dengan ganasnya. Baru kuntul sedang mendesak Hokian, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dia akan diserang oleh Wulan Sari, maka dia terkejut bukan main dan tidak mungkin dapat mengelak atau menangkis lagi. Des, tamparan dengan aji gelap sewu yang dilakukan dengan telapak tangan kiri Wulan Sari itu tepat mengenai pelipis kepala baru kuntul. Audh, tubuh baru kuntul terpelanting dan dia pun roboh tak dapat bergerak jagi karena seketika tewas terkena pukulan yang dasyat bukan main itu. Hal ini sudah tentu saja membuat semua pengeroyok terkejut, dan Hokian girang dan kagum bukan main. Dia mengerti akan siasat yang dipergunakan Wulan Sari itu, maka dia pun membalik dan menerjang mereka yang tadi mengeroyok Wulan Sari. Mereka bertukar lawan. Bangkitlah semangat dua orang muda itu, sebaliknya pihak para pengeroyok menjadi semakin marah dan penasaran, juga gentar. Kiranya dua orang muda yang sudah kelihatan terluka dan kewalahan itu, masih mampu melawan demikian hebat, bahkan berhasil menewaskan baru kuntul. Namun kini mereka menjadi lebih waspada dan agaknya tidak akan mudah bagi Wulan Sari atau Hokian untuk dapat membuat serangan membalik tiba-tiba seperti tadi dengan berhasil. Dan mereka pun tidak bodoh untuk mengulang lagi akal tadi. Kembali mereka didesak dan dihimpit dan keduanya yang terlalu banyak mempergunakan tenaga untuk dapat bergerak cepat menghadapi hujan senjata, kini mulai lelah dan gerakan mereka mulai mengendur. Hal ini diketahui oleh para pengeroyok, maka mereka bersorak-sorak lagi dan mendesak penuh semangat. Beberapa kali Hokian dan juga Wulan Sari terhuyung, bahkan beberapa kali mereka roboh, akan tetapi mereka bangkit kembali dan melawan mati-matian, dalam keadaan yang amat berbahaya itu, tiba-tiba terjadi kekacauan di antara para pengeroyok dan munculah dua orang yang mengamuk dan menerjang para pengeroyok dari belakang. Hokian melirik dengan heran melihat dua orang itu, dia tidak mengenai mereka. Akan tetapi ketika Wulan Sari melihat seorang di antara mereka berdua, ia memandang dengan wajah berseri dan semangatnya bangkit lagi, bersambung jelit ke XVII, hal dua yang tidak logis. 1. Li Hokian dapat berkomunikasi dalam bahasa Jawa, padahal ia belum lama mendarat di Jawa 2. 2. Orang Bopeng penuh berwok? Biasanya orang Bopeng tidak tumbuh berwok, karena kulitnya sudah mati 3. Kenapa setiap musuh Singo Sari, tentaranya bejat 2 dan pemerkosa? Padahal kediri juga sebuah negeri yang masyarakatnya hampir sama dengan Singo Sari IV. Hanya mencari dua orang, pasukan daha membakar dusun, membunuh penduduk, dan memperkosa wanita lima. Pasukan daha tugas utamanya mencari metu-metu China, tetapi sewaktu komandan pasukan bertemu dengan Hokian, komandan pasukan tidak kenal. Terima kasih telah menonton!